Intro Andri Tenang semua, tenang Andri, lihat baju-baju yang saya tarak-tarak disini nih Ini koleksi-koleksi terbaru Lihat disini, disini Kelihatan disini, kelewat, kelewat Bagus-bagus kan ya, bukan sih Teman Burik suka aja Ini rencananya Burik mau pakai ini Buat kegiatan Burik sehari-hari Sehari-hari pakai ini? Iya, mahal banget ya sehari-hari pakai begini ya Burik memang penuh dengan kegelimpangan harta Ini bagus ya, Burik suka banget ini Warna-warnanya warna-warna Sampai sekarang Burik belum tahu ini punya siapa Tapi Burik aku aja sebagai punya Burik aja kali ya Ini kan cocoknya buat Pesta-pesta gitu ya Burik memang mau ada pesta terus setiap hari Burik rencananya mau pakai yang ini buat acara sunatan Yang ini acara di pertemuan RT Pertemuan RT ya Nah yang ini rencananya pemotongan pita kado Pemotongan pita kado Nah ini, ini ulang tahun sosepuh Nah yang ini nih Rencananya Loh kok gerak ya yang ini ya Loh, ini udah dipakai Mbak Juni? Oh iya Eh, ini desainernya Oh, aku punya punya Burik Apa kabar? Halo Halo Silahkan duduk Saya Burik Burik, Burik Iya ini Burik Saya Rika Rika Oh my god Apa betul ini koleksinya Mbak Maaf, bukan Mbak Dui Lestari Mbak Dui Lestari Kartika Betul ya ini koleksinya Mbak Dui Warnanya memang begini semua ya Cantik Naki season ya Apa namanya? Ini koleksi terbaru saya Saya beri nama Coronation Coronation Jadi saya mengambil tema tentang bunga Carnation yang berwarna pink Oh my god Itu ada asal mulanya Kenapa bisa dikasih nama Coronation Karena? Karena bunga Carnation berwarna pink itu Asal mulanya berasal dari bahasa Yunani Coronation 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 Yang artinya permahkotaan atau penobatan Ada berapa jenis yang keluar untuk satu Coronation? Ada lima piece ini ya Lima piece yang ini Oh jadi emang temanya Warnanya seperti ini ya Dengan bentuk-bentuk desain yang berbeda-beda Sesuai dengan temanya Tapi lebih kayak vintage, glamour gitu ya Iya sih kelihatannya Memang tipikalnya selalu seperti itu Iya, geli, glamour Dengan renda-renda Bunga-bunga Itu bikin sendiri semua bunga Ini bikin sendiri Tapi kalau misalnya kita Bikinnya itu ditemenin orang boleh gitu Boleh, boleh Sendirian banget Maksudnya bukan harus sendirian Oh iya, iya Cuman saya mengkreasikan sendiri ya Jadi bukan bunga beli jadi Bunganya beli jadi Terus tempel Bukan bunga beli jadi Jadi kan kalau bunga itu kan Carnation Kan seperti ada potongannya Jadi dia ruffle ya Jadi bertrap-trap Bertumpuk-tumpuk Jadi sesuai untuk desainnya pun Saya sesuaikan dengan temanya Ini kan lama sekali pembuatannya Waduh, perasaan pembuatannya berapa lama nih? Kalau satu baju Saya bikin sekitar satu minggu ya Satu minggu untuk satu baju Sampai finishingnya semuanya Warnanya begini semua atau? Kalau yang ini yang saya keluarkan Yang terbaru ini Warnanya begini Ini semua Tapi kalau yang koleksi saya yang lain banyak Banyak ya modelnya Sesuai dengan tema per koleksi Oke, masih bicara soal gaun Ini ada gaun pernikahan yang terbuat dari kantong semen Dari kantong semen Iya Jadi ada pengantin wanita yang bernama Ini cocok buat sinyal Tan Lili Dengan wanita lainnya ya Dimana ia memilih gaun pernikahan dari kantong semen Tan Lili sanggup membuat gaun pernikahannya sendiri Dan membutuhkan kantong semen bekas Bahkan dia memperlihatkan kreasinya itu Melalui sebuah video Oh keren loh Waduh Ini pasti orang toko bangunan ini Bener, bener, bener Dia banyak punya kantong semen Ini ga mungkin dibawa buat acara nikahan ga mungkin ya Kantong semen ya Mungkin untuk wedding dress Biar unik dari yang lain ke lain Naik tangganya naik tangga babu lagi Bahan bangunan ya Ada, ada, ada Berarti ini adalah yang paling terbarunya Sebelumnya tapi tetep satu warna aja Emang tipikalnya atau gimana? Biasa kalo mau untuk fashion show Kan kita prosesnya harus cari tema dulu ya Saya searching Setelah cari tema saya kembangkan Saya bikin ada prosesnya ya Bikin mood board Bikin sampe Nanti kita bisa menemukan warnanya dan desainnya Jadi ga asal-asal Sampai penetuan warna pun harus dipikirin bener-bener ya Iya, harus sesuai tema Waduh Tapi kalo yang sebelumnya kalo yang saya cuman bikin buat yang ready to wear yang dijual di boutique beda-beda warna Tapi ini adalah salah satu karya terakhir ya Yang di bawah ini yang terbaru Yang terbaru Tapi belum lama ini ada salon yang bernama Dan Nail Lady di Ohio Amerika Serikat mengeluarkan nail art terbaru dengan unik Jadi ada kuku berbentuk keriting Yang saya mau itu loh ini Seperti mbi gitu Bikin kuku keriting ini Jadi selain bentuknya yang keriting Nail art ini dipenuhi oleh warna yang indah Dan alih kuku ini di salon tersebut membuat lebih ekstra dengan tambahan batu berkilauan Ini nih Itu ditambah tapi Itu ditambah Tapi memang jadinya satu-satu yang unik nail artnya kuku keriting ini loh Ini yang saya maksud tadi itu saya kasih tau sama anak saya si Derita itu ini Ini kuku keriting Jadi orang sekarang nyebutnya noodle nail art Nudel itu ini ya Iya Nudel nails Nah orang-orang jadi Kuku keriting gitu Kuku mie Itu Itu Mbak Dwi koleksinya ada dimana? Di Jakarta? Iya Butik saya namanya exotic butik ada di Jalan Bintaro Tengah Jakarta Selatan Deket rumah saya Iya Sepertinya deket ya Iya Deket banget Kalau fashion show yang paling berkesan itu dimana? Kalau menurut Mbak Dwi Di event besar seperti Indonesia Fashion Week Dan ke depannya juga ada rencana diundang ke luar negeri juga Tapi untuk sahabat pagi yang ingin melihat koleksi dari Mbak Dwi Cek mungkin di Instagramnya Instagramnya apa Mbak Dwi? Dwi Lestari Kartika Iya Butik saya exotic butik Exotic namanya Terima kasih loh Mbak Dwi loh Terima kasih Terima kasih Dari pagi-pagi memberikan inspirasi buat kita semua Saya antarkan dulu ya Mbak Andri Terima kasih Mbak Dwi Lestari Terima kasih Sepatu bikin sesuat nafas Tau gak harganya berapa? Harganya berapa? 250 miliar Saya murahkan Gak mungkin Beneran ini ada emas Ada perak, perunggu, berlian semuanya Suara gini Lagunya gimana? Sepatu bikin sesuat nafas Oh karena mahal banget ya Karena mahal banget Pasti gak bisa Bukan sepatu yang ini tuh Sepatu yang ini? Gak mungkin yang ini kayaknya 250 ribu deh Kalau yang ini Ini tempelan Tempelan Aduh Ini tuh baca Eh bukan ini bukan ini MIPM Matin pasar malam Sama Jadi yang mana dong Kota aku belikan Ini juga mereknya Lihat lagi tuh Tuh Lucentong Salah tuh palsu Ini sesuai lagunya nih Lagunya Reza Sepatu palsu bikin kesel Sepatu heels dengan harga 250 miliar Tuh Saat ini sepatu tidak hanya menjadi alas kaki saja Tapi juga menjadi produk fashion Yang memiliki gengsi tersendiri Bisa dikatakan jadi status sosial Dan benar ternyata ada sepatu fashion diamond Ini merupakan sepatu termahal di dunia Oh my gosh Harganya 17 juta US dollar Masya Allah Atau 250 miliar rupiah Wow Mendingan buat bikin kontrakannya 200 ribu pintu Itu bisa Sepatu ini dibuat oleh Dubai Fashion Jewelries Yang memberikan emas asli di sepatunya Taburan berlian 15 karat Ada juga 236 berlian dengan 15 karat per beliannya Tidak heran kalau sepatu ini dijuluki pakai sepatu termahal di dunia Itu sepatu termahal Tapi sepatu tersiksa di dunia adalah sepatu yang dipakai emak Egen Berat say Lagunya gimana? Tidak ada lagi Tidak ada lagunya Tidak ada lagi orang-orang lagi Tidak ada yang di manakin perut buncit Tidak ada manakin perut buncit Tetapi memang sepertinya toko itu menjual baju dengan ukuran big size, gitu. Tapi lihat itu atalasa tokonya kayaknya di pasar baru deh, ya. Pasar baru gak ada kayak begitu, deh. Enggak ada tanah abang, ya. Oh, jadi menyesuaikan ya. Jadi tahu juga pasti akan muat, apa enggak, nih. Jadi ngelihatnya gambaran dibanekin, oh kayak gini, nih, terjadinya, gitu. Iya, benar-benar. Meja ke mejanya. Jadi perutnya-perutnya perut bunyi. Mojil plus size yang paling kamu sukai, siapa? Enggak ada sih, aku doang sendiri. Iya, sih, bener-bener. Iya, kan kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang mencintai diri kita sendiri, ya. Benar, kita harus mencintai diri kita sendiri. Betul. Padahal banyak loh itu. Apa? Ashley. Diwakeh, nenan. Iya, itu cantik ya, Ashley. Kamu kalau misalnya lagi beli baju di mall, gitu. Kalau pas nyobain bajunya, katanya suka di depan umum, ya? Iya. Bapaknya suka ngarang aja deh. Enggak, baru-baru saya nyobain baju. Baru ngakasih dikit, maaf, Mbak Sinyo, gak muat. Langsung dikituin. Enggak, soalnya ada ruang ganti virtual. Jadi kita gak perlu datang ke tempat mengganti baju gitu. Enggak usah ngujobain gitu. Enggak usah, bisa sendiri. Oh, bisa? Jadi ada toko di Hangzhou, ya. Hangzhou? Sudah tidak perlu lagi fitting room. Tapi ini justru malah ada namanya virtual, ruang ganti virtual, tuh. Tuh. Oh, kece ya. Wah, enak dong, ya. Jadi gak usah lagi ganti baju, tuh. Jadi gak repot, ya. Biasanya kan kadang-kadang ganti baju, ada lima baju, ngap langsung. Berasaan naik tangga tiga lantai. Betul. Dan bajunya juga jadi lecak-lecak. Bener. Oh, nyobain tas aja pake gitu. Bisa, tuh. Cocok gak ya, bener-bener. Jadi gak rusak dari barangnya itu sendiri, ya. Udah cobainnya secara virtual, cerminnya. Bisa gitu, ya. Jadi bisa langsung kombinasiin sesuka hati, ya. Ya, kan, kan. Hangzhou, Hangzhou. Hangzhou hatiku. Hangzhou, Hangzhou. Pake saja protes. Gitu, katanya tadi mau ke makanan Korea. Iya, aku makan Korea. Aku lantur. Aku lantur, abis dari Korea lho. Iya, oleh-oleh mana? Iya, gak ada lah. Barangnya kerja di sana. Masa pepi, satu doang. Aku pengen makan Korea. Ayo, kita ajak, yuk. Aku lapar banget nih. Nanti saya ajak teman saya ke sini. Dia akan membawa makanan-makanan Korea. Kamu bisa cobain. Aku mau dulu. Nanti kita gak usah pergi ke Korea. Gak usah ke Korea. Ya, aku lapar banget. Aku pengen ke Korea. Iya, kamu aja sana. Makal. Ya, nanti ya, kita kasih tau ya. Setelah lagi teman saya datang nih. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Selamat menikmati.